Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aldina, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Berikut Miss akan melanjutkan pembahasan materi kelas 12, masih membahas materi bab pertama, yaitu tentang perencanaan tata ruang wilayah. Nah perencanaan tata ruang wilayah itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang suatu wilayah. Jadi ruang di suatu wilayah itu dibagi menjadi tiga, ada ruang darat, ada ruang untuk laut, dan ada ruang untuk udara. Ruang itu sendiri itu merupakan kesatuan wilayah, tempat, manusia serta makhluk hidup yang ada di dalamnya itu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing yang berada di wilayah yang dia tempati. Jadi wilayah yang kita tempati itu biasa disebut sebagai ruang. Ruang inilah yang nanti akan direncanakan untuk ke depannya. Apakah rencananya itu berupa jangka panjang, jangka pendek, atau jangka sedang. Selanjutnya untuk perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang dipakai di wilayah tersebut. Ini struktur ruang dengan pola ruang apa? Oke kita bahas satu persatu ya. Untuk struktur ruang adalah pendukung kegiatan sosial ekonomi. Dari kegiatan penduduk yang ada di wilayah tersebut, maka yang namanya struktur ruang berupa sarana-prasarana. Yang digunakan oleh penduduk. Sarana dan prasarana. Sedangkan untuk pola ruang, itu adalah peruntukan suatu wilayah. Jadi wilayah yang ada di suatu negara itu digunakan untuk apa? Apakah dia digunakan untuk kawasan lindung atau diperuntukkan untuk ruang fungsi budidaya? Kegunaan dari wilayah tersebut. Rencana umum tata ruang itu dibedakan menurut wilayah administrasinya masing-masing. Makanya ada hirarki untuk perencanaan dalam tata ruang wilayah. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rencana tata ruang wilayah nasional. Ini lingkupnya, lingkup dalam negara. Kalau dalam negara, itu akan dipimpin oleh presiden. Yang kedua, tata ruang wilayah dalam lingkup provinsi. Kalau provinsi, itu diatur oleh gubernur masing-masing dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tata ruang wilayah kota dan kabupaten. Kalau kota, seperti yang kita ketahui, itu dipengaruhi oleh aturan yang dibuat oleh wali kota. Sedangkan kabupaten, itu dipengaruhi aturan yang dibuat oleh bupati. Dari ketiga hirarki ini, baik nasional, provinsi, dan kabupaten yang mengambil alih lebih besar itu adalah tata ruang wilayah nasional. Nanti menurun ke provinsi, nanti tata ruang wilayah kota dan kabupaten. Nah, rencana tata ruang wilayah tersebut, rencana tata ruang wilayah nasional yang telah disusun oleh menteri-menteri dan disetujui oleh presiden itu meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, tujuan kebijakan dan strategi dalam perencanaan suatu wilayah. Yang kedua, adanya serana-prasarana mendukung yang digunakan untuk pelayanan masyarakat yang ada di wilayahnya. Contohnya apa? Serananya tentang kelistrikan. Yang dibutuhkan oleh penduduk. Yang kedua, kalau ada listrik berarti berhubungan dengan telekomunikasi. Yang ketiga, sanitasi dan pengairan. Terus, sumber daya air. Jadi, kegiatan yang berhubungan dengan serana-prasarana penduduk itu juga direncanakan di masing-masing negara. Yang ketiga, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam suatu wilayah, itu harus dipertimbangkan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Mis, kawasan lindung apa dan kawasan budidaya apa? Baiklah, untuk kawasan lindung itu mencakup tentang ada atau tidaknya hutan lindung di suatu wilayah. Untuk melindungi satwa-satwa tertentu, ataupun tumbuhan tertentu yang hampir punah. Terus, jaga alam. Suaka margasatwa, dan suaka alam. Kalau berada di Indonesia, berarti adanya kawasan rawan bencana. Itulah untuk perencanaan tata ruang wilayah kawasan lindung. Kalau kawasan budidaya, ini diperuntukkan oleh aktivitas manusia. Misalnya apa? Selanjutnya, perikanan. Jadi, kawasan lindung itu dipilih untuk melindungi satwa dan tumbuhan tertentu dan untuk melindungi penduduk dari kawasan rawan bencana. Untuk budidaya, yang digunakan adalah kawasan yang bisa diperuntukkan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, rencana tata ruang wilayah, baik itu nasional, provinsi, ataupun kabupaten adalah kawasan strategis. Nah, kawasan strategis ini itu kawasan yang diprioritaskan atau yang diutamakan. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang. Jadi, arahan pemanfaatan ruang ini sesuai dengan rencana jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang dari masing-masing wilayah, baik itu tingkat nasional, tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Yang keenam adalah arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi, ruang yang sudah digunakan oleh penduduk, itu perlu adanya rencana untuk mengendalikan ruang tersebut. Contohnya apa? Untuk perizinan. Terus adanya amdal sebelum dilakukan pembangunan di suatu wilayah, analisis mengenai dampak lingkungan. Apakah perizinan dengan amdal ini sesuai dengan arahan yang insentif atau tidak? Kalau dia merusak lingkungan, berarti perusahaan atau pihak tertentu itu akan diberikan sanksi sesuai dengan perizinan amdal tersebut. Selanjutnya, kawasan strategis nasional. Dalam suatu negara, itu biasanya ada kawasan strategis. Kawasan strategis apa? Kawasan strategis adalah penataan ruang yang diprioritaskan, diutamakan dibandingkan wilayah-wilayah lain. Terhadap kedaulatan negara, pertahanan, ekonomi, sosial budaya, sehingga untuk di wilayah strategis nasional bisa digadikan sebagai warisan dunia. Intinya bahwa kawasan strategis nasional itu mendukung di segala aspek kehidupan manusia. Coba dilihat gambar berikut, ini adalah rencana zonasi kawasan strategis nasional. Di Indonesia ada sekitar 8 wilayah yang digadikan sebagai kawasan strategis nasional. Ini masih jangka panjang. Yang pertama itu Jabodetabek, Punjur, Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Selanjutnya, BBK. Batam, Bintan, dan Karimun. Selanjutnya, Gerbang, Kerto, Sosilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Yang keempat, Mebi, Dangro. Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo. Kedung Serpung, Kendal. Kendal, Demak, Unggaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Selanjutnya adalah Mami, Nasata. Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Pakalar. Yang ketujuh, Bima, Sumbawa, Andalan. Dan yang kedelapan adalah Kawasan Taman Nasional Komodo. Inilah delapan kawasan yang direncanakan sebagai potensi strategis nasional di Indonesia. Dari perencanaan suatu wilayah dan prakteknya nanti akan terjadi permasalahan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Baik permasalahan dari penduduk tersebut dan permasalahan dari kondisi lingkungan di dalam negara. Yang pertama permasalahannya adalah masalah pembiayaan dan tenaga ahli. Berarti yang kita ketahui bahwa untuk merencanakan suatu wilayah yang bagus dan perkembangan wilayah dari tahun ke tahun itu membutuhkan biaya dan tenaga ahli. Biaya yang besar dan tenaga ahli yang banyak. Yang kedua, keterbaruan pangkalan data. Keterbaruan pangkalan data itu sangat dibutuhkan. Nah inilah yang menjadi masalah dalam perencanaan wilayah. Kenapa? Khusus untuk pulau-pulau terpencil itu pangkalan datanya jarang, terbaru. Masih menggunakan data yang lama. Yang ketiga, adanya masalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu untuk beberapa wilayah dalam konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, otomatis adanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi terutama untuk harga tanah. Harga tanah di suatu provinsi dengan provinsi lain itu akan mengalami perbedaan. Yang kelima, itu masalah sosial budaya. Nah masalah sosial budaya di Indonesia itu dipengaruhi oleh beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Contohnya apa? Budaya agraris yang mengedepankan kebersamaan tergantikan oleh budaya kota yang cenderung individualis. Jadi itu termasuk kepada masalah sosial budaya. Dan aturan antar-soku itu akan berbeda satu sama lain. Itu akan mengakibatkan adanya konflik tertentu. Yang keenam, kelestarian lingkungan. Ya sangat jelas kalau terjadi pembangunan dan pertumbuhan wilayah, kelestarian lingkungan patut dipertanyakan. Misalnya, pembangunan dari pusat-pusat perdagangan. Pusat perdagangan. Terus pembangunan dari tempat permekiman penduduk. Lambat laun itu akan merusak kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi dari permasalahan perencanaan tata ruang. Terutama jika di suatu wilayah itu ada kawasan permukiman kumuh. Yang kedelapan, masalah keamanan. Adanya tumpang tinggi dari peruntukan lahan sehingga antara pihak satu dengan pihak yang lainnya akan merasa terganggu. Yang kesembilan, adanya masalah institusi. Mencakup teknis dan manajemen tata ruang yang ada di nasional, di kawupaten, ataupun di provinsi. Itulah penjelasan mis mengenai materi tata ruang wilayah. Semoga bermanfaat ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.